Intro Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to back my youtube channel Linda HT Pada video kali ini kita akan membahas Bagaimana cara pembuatan telur asin yang lezat, enak, dan masir Sebelum kita masuk ke topik pembahasan Jangan lupa ya teman-teman klik like, komen, dan subscribe Agar kalian tidak ketinggalan info-info yang lebih menarik lagi pada channel aku ini ya Terima kasih Tahap pertama kali penyeleksian telur bebek yang akan dijadikan sebagai telur asin Ada pun kriteria dalam pembuatan telur asin ini Telur bebeknya harus berukuran sedang Tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil Oke kita mulai saja proses menyeleksi telur bebeknya Untuk dijadikan sebagai telur asin Kita menggunakan ponsel HP Dengan menggunakan senternya itu bisa langsung seperti ini teman-teman Nah kita lihat Kita seperti ini, ini kan kelihatan nih 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 Jadi ya kalau ada yang telur yang hitam Itu tandanya telur membusuk Kalau ada bintik hitam Itu ada telur yang membusuk Seperti ini Nah untuk telur yang telah disenter Maka kita letakkan di dalam ini Kita angkat dulu ya Nah kita letakkan Dalam keranjang Oh iya teman-teman Kalau aku biasanya Untuk telur yang putih Aku tidak gunakan Jadi untuk telur yang putih Kita tinggalkan tetap di dalam Wadah telur atau karpet telur ya Oke kita ambil lagi Ini telur yang putihnya ya Dan ini telur kecil Jadi tidak saya gunakan Untuk telur kecil kita letakkan di sini Ini telur bebek Dari kandang sendiri ya Jadi untuk menjaga kualitas Terus telur asinnya Saya menggunakan telur bebek Dari kandang sendiri Kandang juga saya menggunakan Telur bebek dari petani Atau peternak bebek Oke selanjutnya Itu kita akan memasuki Proses Tahapan kedua Pembersihan telur asin Tetap tonton ya Terima kasih Tahap kedua Dalam pembuatan telur asin Yaitu Membersihkan telur bebek Yang telah diseleksi Ada pun membersihkan telur bebek Yaitu Dengan menggunakan Kawat besi Itu contoh Kawat besinya Dan juga Harus menggunakan Cairan pembersi Bisa sanglaik Atau Mama Lemon Silahkan ditambahkan Ke Air cuciannya Sedikit saja Pada video Cara membersihkan ini Dua model yang saya gunakan Yaitu Adik keponakan saya Teman-teman Agar telur bebek Mudah dibersihkan Boleh direndam Selama 30 menit Kedalam air Terlebih dahulu Cara pembersihannya Yaitu Dengan cara Memutar telur Ke berbagai sisi Secara Bulat-bulat-bulat-bulat-bulat Sampai Kulit luar Pada telur bebek Menipis Atau Mengkilat Bisa dilihat Sangat bersih Pada telur bebek Pada telur bebek selamat menikmati selanjutnya kita memasuki tahap proses pembuatan telur asin dengan menggunakan abu sisa bakaran skam padi dan selanjutnya garam silahkan tunjukkan abang garamnya yang kita gunakan yaitu garam permata yang beriodium juga ya depan pertama masukkan abu ke dalam bak sedikit demi sedikit ya selanjutnya masukkan garam seluruh bagian kita buka sedikit ini ya ini kita tabur secara merata perbandingan garam dan abu yaitu 3 kg abu 1 kg garam sebagai adonan dalam pembuatan telur asin telur asin selanjutnya kita tambahkan satu bungkus lagi lalu kita aduk kita aduk sampai merata dan selanjutnya kita tambahkan abu kita tambahkan abu kita masukkan abu lagi selanjutnya kita tambahkan garam selanjutnya garamnya silahkan tambahkan terus seluruh bagian kita aduk sampai merata kita akan merasa bahwa rasanya garamnya itu mele seperti berair ya selanjutnya kita masukkan air secukupnya oke ini adonan untuk pembalutan telur bebeknya udah jadi ini tandanya udah jadi yaitu garamnya setelah syair selanjutnya kita akan membalutkan telur bebek ke dalam balutan garam kita mulai saja ya selamat menikmati 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 selamat menikmati